Kalau videonya kepanjangan Kalau telaten ya Monggo dicari yang penting-penting saja Yang bisa bermanfaat ya Tapi Jangan sampai ada yang terlewatkan Karena kalau terlewatkan kan Bisa gagal Faham Nanti saya yang disalahin Padahal ini video benar Oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di kesempatan hari ini Bisa berjumpa kembali Ya tentunya sudah lama banget Untuk saya tidak membuat video Dan kita Video tentang elektronik Kali ini Kita akan mencoba Memperbaiki sebuah televisi Polytron Polytron CRT ya Masih CRT Kali ini yang akan kita Perbaiki adalah Polytron Yuslim Yang keluhan itu Gambar Tasas bantal Atau Terlalu masuk ke dalam Dan dia Kalau Ada tampilan Menu Itu melengkung Melengkung Kayak bantal Melengkung Oke Bosku Dimana saja berada Tentunya salam sehat Di kesempatan hari ini ya Kita Akan Langsung Mencoba Memperbaiki sebuah televisi Polytron Yuslim Dan TV-nya Ini Oke Bosku Dimanapun berada Inilah dia Televisinya Dan kita langsung Coba saja Kita langsung Coba saja Hidupkan ya Oho Salah Cuk Oke Nanti ya Kita lihat Tampilan layar Polytron Nah Ini Kelihatan ya Untuk Logonya Terlalu ke samping Dan kalaupun di Menu 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 Itu seperti ini Nah Oke Seperti itu Nah itu ya Melengkung Melengkung Kita matikan dulu Nah Oke Teman-temanku semua Dimanapun berada Tentunya Banyak Teman-teman Teknisi Lain ya Yang Membahas Banyak Membahas Televisi Seperti ini Yang katanya Bagian EW Kita akan Coba Buktikan Apakah Benar-benar Bagian EW Atau Bukan Sel Jae Limit Terima Ayo kita coba lagi wuhh kasih bantal kasih bantal bro kita coba lagi oke bosku lanjut ya ke penelusuran tipi yang kerusakan itu di sirkit bagian EW di sirkit EW nya memeriksa bagian EW kita harus benar-benar peliti nah ini tadi kesalahan saya kekurangan peliti nah ternyata yang kita temukan itu adalah kapasitor benar ya kalau di bagian EW itu rata-rata kapasitor yang rusak ya itu rata-rata sering tapi tadi kan kita temukan yaitu kapasitor yang nilainya 33 nano ya 33 ya cuman karena 33 di tempat saya ini lagi gak ada jadi saya ini sudah saya pasang ya saya ganti menggunakan 473 ya 473C ya ini nilainya mirip-mirip lah ya berbeda 10 nano ya yang perlu kita teliti lagi ternyata ada sebuah dioda berbodi transistor ini ke head sebelah nah ternyata ini mati sebelah cuman kan bagian yang tinggi itu susah kita mau nyarinya di tempat saya juga lagi susah ini lagi gak ada nah ini kita nanti akan akalin yang mati itu dari kaki 2 ke 3 ya 3 ke 2 ya 2 ke 3 ini jadi ternyata ternyata alhamdulillah yang mati ini adalah tegangan yang kecil kita ganti menggunakan dioda dengan tipe seri RU4 AM ini kita tadi ambil nah ini kita nanti akan pasang di bawahnya sementara yang kaki nomor 3 ini kita potong misalnya ini nah ini kaki nomor 3 ini ini kita potong sistemnya ini adalah dioda ya nah ini yang kaki 2 ke 3 ini ternyata hang atau cord slat atau slong tuh oke kaki 2 kaki 3 ini kita nanti akan patah atau patahkan sekarang saja kita patahkan sekarang saja oke biar nanti tidak tukar ya kan ini kita patahkan nah seperti ini kita eh seperti ini ya kita hanya pakai 2 kaki saja nah nanti yang ke 2 ketiga ini kita pakai dioda RU4 ini oke kita langsung praktekan apakah hasilnya maksimal setelah kita baca-baca marenan tadi ya mudah-mudahan dan sekali lagi mohon maaf ya ini kalau video ini terlalu panjang karena prosesnya itu memang agak susah tadi agak hehehe biasalah kelemotan dalam berpikir hehehe dan buat teman-teman kalau video ini agar kelihatan bisa bermanfaat itu ya nontonnya kalau memang mau digunakan itu jangan terlalu banyak skipnya ya biar nanti apa ini namanya gak gagal fokus ya gak gagal gagal paham kita pasang dulu di kapasitor tadi ya ini kapasitor yang kecil tadi ini yang 1UF 63MK ini yang pecah ini nah kita ganti menggunakan disini saya menggunakan 824J 250V kita pasang disini tadi tempatnya ini next kita lanjut ke pemasangan transistor eh transistor dioda ya dioda bodi transistor ini ini ya kita pasang lagi disini tapi yang kaki 1 kaki 3 nya sudah kita kapain nadia next bosku semua kita lanjut ke pemasangan dioda R4U ini ya RU4 ya nah tadi nyusun serinya untuk skemanya lihat gambar ya ini tak gambar tak gambar aja ini nah alhamdulillah sudah selesai pemasangan komponen atau perehapan ya ini contohnya seperti ini 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 ya larinya ke pin 2 ya terus yang min nya ini ya ke min ke jalur pin 3 min kita langsung coba ya kita hasil kita lihat hasilnya seperti apa ini saya sudah patent biar saya gak ulang-ulang oke kita langsung coba bismillahirrahmanirrahim oke kita lihat oke bosku udah kelihatan ya tadi merek logonya itu sudah kesini dan kita akan coba tampilkan layar menunya layar menu alhamdulillah sudah bisa lempeng ya oke kita coba pasang gambar nah oke teman-temanku semua sahabatku semua bosku semua dimanapun berada semoga video ini bermanfaat tentunya dalam pengecekan rangkaian ewe kita tidak boleh asal-asalan ya kita memang harus benar-benar teliti karena tadi bukan hanya sebuah kapasitor saja yang bisa rusak ternyata diudanya diudah jumpernya dumper dampernya itu itu juga bisa shot disini kita menemukan komponen yang rusak itu ada tiga macam ya dua kapasitor 33 nano dan satu UF 63 MK sama deoda damper di pin 3 dan 2 nya yang mati atau Kongslap ya demikianlah video ini dibuat dengan sebenar-benarnya semoga bermanfaat dan buat teman-teman semua terima kasih atas kunjungannya sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati